Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Kolaka Timur Andi Merianur. Andi Merianur ditangkap KPK di rumah jabatan atau rujab Bupati Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara pada selasa 21 September sekirap pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bupati Kol Tim yang baru dilantik 3 bulan tersebut langsung digiring ke markas Polda Sutra seusah dicuduk Komisi Antirasuah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Yusultra. Ada Fadli Aksar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Halo, ya halo Firda. Fadli bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi operasi tangkap tangan KPK ini terhadap Bupati Kolaka Timur Merianur? Ya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kolaka Timur Andi Merianur ini berawal saat Komisi Pemberantuan Korupsi menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pilihan korupsi, dugaan penyalahgunaan wenang atau dalam hal ini suap. Operasi tangkap tangan ini bermula ketika KPK berawal dari menangkap Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah. Anzarullah pertama kali ditangkap di sebuah kos-kosannya di Desa, di Kecamatan Tirauta, Kabupaten Kolaka Timur. Setelah menangkap Kepala BPBD Kolaka Timur, kemudian KPK menyegel rumah kos-kosan tersebut. 30 menit kemudian KPK kemudian bergerak menuju ke Rujab Bupati Kolaka Timur. Setelah itu kemudian KPK langsung mengamankan Bupati Kolaka Timur beserta suaminya kemudian bersama tiga aju dan lain. Kemudian KPK juga menyita barang bukti uang senilai 225 juta dari rumah jabatan tersebut. KPK kemudian mengiring ke enam orang ini ke Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang berada di Kota Kendari. Mereka tiba pukul 01.30 Wita, Rabu Dinihari. Mereka diperiksa dari malam hingga siang hari Rabu pukul 14.00 Wita. Mereka menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Begitu, Firda. Tantas Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya proses pemeriksaan hingga kelima orang ini dibawa ke gedung KPK begitu? Jalannya proses pemeriksaan ini berlangsung di Direkturat Gedung Direkturat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya di gedung lantai 2. Selama proses pemeriksaan, polisi berjaga-jaga di tangga pintu masuk ruang gedung Direkturat Reserse Kriminal Khusus. Sejumlah orang dibiarkan masuk. Begitu pula dengan awak media. Mereka membatasi orang-orang yang akan naik ke lantai 2. Namun, saat pemeriksaan sejumlah sanak keluarga, kemudian sejumlah diduga saksi-saksi juga ikut naik ke lantai 2 di ruang pemeriksaan. Begitu, Firda. Fadli, lantas bagaimana saat ini nasib Bupati Keloka Timur dan beberapa orang lainnya yang sudah diamankan oleh pihak KPK? Ya, setelah pemeriksaan selama 12 jam, KPK kemudian membawa 4 orang ke gedung merah putih KPK. Di antaranya Bupati Keloka Timur, Andi Miranur, kemudian Kepala BPBD Keloka Timur, Anzarulak, dan 2 ajudan Bupati Keloka Timur. Nah, setelah tiba di Jakarta, KPK kemudian menggelar konferensi pers dan mengumumkan 2 orang yang menjadi tersangka. yakni Bupati Keloka Timur sendiri dan anak buahnya Kepala BPBD Keloka Timur, Anzarulak. Baik, Tribuners tadi, jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Kepala Subit Penerangan Pembangsaarakat Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Polda Sultra, Kempol Dolfi Kumaseh. Berikut liputannya untuk Anda. Berikut ini diperiksa di lantai 2 atau seperti itu? Sementara diperiksa awal. Ada berapa orang itu? Untuk keseluruhan 6. Ada barang bukti yang ikut diamankan? Ada. Ratusan juta atau berapa? Nanti itu rana-nya Pak. Terkait kasus soal, hanya membenarkan. OTT. Kasusnya apa Pak? OTT saja. Rencana-nya mereka hari ini masih diperiksa atau? Hari ini diperiksa dan rencanakan di Jakarta. Jangan berapa Pak? Kita tidak bisa pastikan karena teman-teman dari KPK masih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.